5 Sumber Unsur Hara Nitrogen Bagi Tanah dan Tanaman Halo Sobat MHF Agro, pada video kali ini kita akan membahas 5 sumber unsur hara nitrogen bagi tanaman. Ya, nitrogen merupakan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh semua tanaman, di mana nitrogen memiliki fungsi utama yaitu membantu membentuk klorofil dan membantu pertumbuhan di fase vegetatif, di mana di fase vegetatif sangat banyak diperlukan unsur hara nitrogen untuk pembentukan daun, batang, dan cabang-cabang. Nah, di sini kita akan membahas 5 unsur hara nitrogen bagi tanaman, ada dari apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, ada udara bebas. Di udara bebas, memiliki kadar nitrogen kurang lebih ada 78%. Nah, di 78% kadar nitrogen ini juga memiliki andil untuk memberikan suplai unsur hara nitrogen bagi tanaman. Sehingga, jika udara yang memiliki kadar nitrogen cukup, tanaman juga akan bisa terbantu untuk pertumbuhan di awal fase vegetatif pada utamanya. Yang kedua, ada petir atau halilintar. Petir atau halilintar ini memiliki energi listrik yang terputus ikatan nitrogennya di atmosfer ketika bersambar oleh petir, kemudian membentuk nitrogen oksida yang dapat larut dalam air ketika ada turun hujan sehingga menjadi senyawa asam nitrat. Kemudian, akan terbawa oleh air hujan turun ke tanah sehingga bisa memberikan unsur hara nitrogen bagi tanaman-tanaman yang ada di tanah. Sehingga, salah satu unsur hara nitrogen bisa berasal dari petir. Mungkin terlihat unik ya, tapi memang kadar petir atau elektrik atau listrik di petir salah satunya bisa memberikan senyawa nitrogen bagi tanaman. Sehingga, ciri-ciri yang sangat terlihat yaitu apabila setelah hujan, tanaman pasti akan jauh lebih hijau. Salah satunya karena adanya senyawa asam nitrat yang terbawa oleh air hujan dari beberapa sambaran petir yang masuk ke dalam tanah sehingga tanaman jauh lebih segar, hijau setelah adanya air hujan. Kemudian, yang ketiga, ada dari bakteri. Nah, teman-teman mungkin sudah paham atau mungkin ingat ketika di bangku sekolah, ada namanya bakteri rhizobium. Nah, bakteri rhizobium ini sangat familiar ditemukan di tanaman kacang-kacangan atau leguminosa. Nah, tanaman kacang-kacangan ini jika kita lihat di area perakarannya akan ditemukan bintil-bintil akar. Nah, bintil-bintil akar ini, teman-teman, hasil dari simbiosis mutualisme antara tanaman kacang dengan bakteri rhizobium yang menghasilkan bintil-bintil akar tadi yang merupakan dia bersimbiosis mutualisme sehingga si rhizobium tadi bisa menambat nitrogen sehingga suplai nitrogennya bisa lebih maksimal. Sehingga rata-rata kita bisa memanfaatkan sisa-sisa akar tanaman kacang-kacangan untuk memaksimalkan unsur nitrogen ketika pembuatan kompos. Kemudian yang kedua, ada yang non-simbiotik atau non-simbiosis mutualisme, yaitu contohnya ada yang dari kelompok bakteri rhizobacteria yang berperan juga menyediakan unsur nitrogen bagi tanaman. Sehingga tanah yang baik subur, jika ada bakteri yang baik tersebut juga bisa salah satu menyuplai atau menyumbangkan nitrogen bagi tanah dan tanaman. Yang berikutnya, yaitu yang keempat, ada dari bahan organik. Nah, bahan organik ini mungkin teman-teman sudah memahami mulai dari adanya sisa-sisa daun, sisa-sisa tanaman, sisa-sisa kotoran hewan. Nah, ini juga menjadi salah satu unsur hara nitrogen untuk tanah dan tanaman. Nah, bahan-bahan organik ini ada yang secara alami terfermentasi atau terdegradasi, ada juga yang melalui fase proses pengomposan, sehingga yang disebut ada pupuk kompos. Nah, namun lewat bahan organik ini kita tidak bisa menakar mau kebutuhan nitrogennya berapa. Nah, yang paling terakhir, yang kelima ini yaitu sumber nitrogen yang bisa kita ukur atau kita takar kebutuhan atau berapa jumlahnya yaitu menggunakan pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini sudah mulai beredar banyak ya, teman-teman. Mulai ada yang memang kalau nitrogen ada urea, ada ZA, atau kalau yang majemuk bisa menggunakan NPK. Nah, ini bisa mudah teman-teman gunakan. Namun, meskipun mudah dicari dan mudah diukur kebutuhannya, penggunaan pupuk nitrogen yang bersifat anorganik ini harus selalu bijak agar pertumbuhan dan kesehatan tanah tetap berjaga. Yang namanya anorganik, pasti dia punya efek samping yang jelas bisa menurunkan salah satunya tekstur dan struktur tanah. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam penggunaan pupuk nitrogen anorganik yang tepat dan tidak over. Jadi, seperti itu teman-teman, jadi penggunaan nitrogen atau teman-teman sobat MHF Agro ketika membutuhkan nitrogen, sebenarnya alam sudah menyediakan. Seperti tadi dari adanya udara, kemudian petir ya, dan bakteri, dan yang terakhir ada bahan organik. Namun, jika semua ini tidak mencukupi, kita bisa menggunakan pupuk anorganik. Dengan catatan, tetap menggunakan dengan bijak. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada request ingin mengulas terkait masalah atau problematika di pertanian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila bermanfaat. Semoga teman-teman sobat MHF Agro, khususnya petani, diberikan kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih.